selamat menikmati 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 di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Jadi ada orang yang mau Mengklopori Untuk modifikasikannya Jujuh CPD ini ada karena Ide dari beberapa Kepala sekolah Yang terutama ada di lingkungan Kota Jujangata Kenapa di kota Jujangata Ya karena tempat saya Yang klopornya adalah Kepala sekolah Di tempat saya Mengharap Masa untuk uji coba Pelaksanaan di akhir ujian Tapi kenapa ketika Pelatihan itu masih menggunakan ujian Secara epodos Dirasat sangat tidak Sikron Jadi siswa diminta Untuk bisa ke CPD Nah ini kita buat Suatu mekanisme Kita buat mekanisme Supaya para siswa itu Dia mau untuk Menggunakan Pertama juga sekolah Yang kedua tujuannya adalah Membuat Jujang jadi Referensi Kita berusaha memperjadikan Jujang Sebagai kota referensi Jujang sebagai kota budaya Kita jadikan referensi Sumber Tolong untuk Kenapa Jujang Itu semua belajar ke Jujang Yang ketiga adalah Mencoba Infraultor Infraultor sebetulnya sudah disiapkan sejak mulai bulan Desember, Januari Tetap Sampai ke menjelang bulan April Infraultor itu mengandung Januari Januari Setakan semuanya Buat apa Apalagi membutuhkan itu hanya dipakai ketika ada ujian saja Dan ini yang kita tunjukkan Ketika kita lancarkan seperti ini Ini adalah sekolah yang tidak siap Malu kita buat yang seperti ini Sehingga apa Kita berusaha Membantu sekolah Supaya mereka mempunyai Sekolah di Jujang Baru-baru Jujang itu sudah Istilahnya Hightech Teknologi tinggi Kemudian Koneksi internet sudah Sudah akan lancar sekali Berlebih disini Tapi mereka itu tidak Mau untuk Move forward Yang pertama Ini yang kita maju ke dalamnya Yang kedua Kebanyakan sekolah-sekolah itu menggunakan Gestalt Eraling yang ada di luar Per eksempel Edmodo Mereka menggunakan Edmodo Selanjutnya mereka sudah menggunakan Google Class Kalau bentuk mereka berlebih Untuk seluruh sesuatu tidak masalah Tapi kalau sekelah Ada di daerah Istimewa di daerah Dan ada di batasan Dengan Jawa Timur Apa yang terjadi? Ya itu yang kita pikirkan Sampai disana Sehingga apa? Kita mencoba untuk membuat sistem seperti ini Sistem yang sama sudah pernah diterapkan Untuk SDT NSF Oleh teman-teman kita Besokan akan berbicara juga Mr. Edwin Dia develop Suse for Usage education for elementary school Berdistributed 500 school In kota Jumbo Jadi ini Di batasan Dari dasarnya ada di situ Siapa yang dibalik? Di balik pekerjaan ini Ada tiga orang Yang jadi kelibernya Yang pertama Mas Anang Dia tulis Sengka Mama Tia Tiga Mungkin ada yang tahu Kemudian ada Pajar Perniawan Dia siapet saya Dari Sengka Repri Liman Dan saya sendiri Dan dibatuh oleh beberapa Teman teman yang Bekerja sebagai Membuat soal Ini yang kita sebarat Yang kita pakai seperti apa? Yang pertama kita mengubahkan VirtualBox Kenapa kita mengubahkan VirtualBox Mudah Mudah adalah Pendistribusian Karena dia akan Kita config di awal Di jauh Kemudian kita distribusikan Ke prosok-prosok Itu mengubahkan VirtualBox Karena kita tidak yakin Bahwa teman teman Yang ada di luar sana Itu Familiar yang menggunakan Enos Kenapa menggunakan Enos? Saya semakin mengajarkan Kita menggunakan Suatu berdaya yang ada Kalau menggunakan yang Properti yang tidak bisa bayar Kita menggunakan yang Yang ini aja Itu adalah misi saya Misi saya dan teman teman Sejak tahun 2006 Menurutkan oleh lulusan Apa saja Yang bisa jadi lulusan Saya juga pakai lulusan Tapi Kemudian Sistem operasinya Kita akan pakai OpenSource 4 Ini selalu saya menggunakan Sejak tahun 2009 Kemudian saya sudah menggunakan Ini Karena Yaitu Tahun dari pusat Kita mulai melakukan Projek Untuk Cepat dari sekolah Selanjutnya Kita selanjutnya Yang menggunakan Ini adalah topologi Dan Bagaimana aksesnya Nah untuk yang paling baru Kita gunakan Kita gunakan Modelnnya seperti ini Biasalah Nah yang baru adalah ini Ini yang baru kita sebut dengan D-Iksa D-Iksa Dulu namanya Jadi Cooperative systemnya Kita menamai Terminanya D-Iksa 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 Kita build di Sushi Studio Jadi kalau teman-teman Mau buat Sistem operasinya Silahkan D-Iksa Seperti ini Nah fiturnya Kami tambahkan Yang satu XR upload Dan XR download XR upload Itu digunakan Untuk Melakukan Upload Hasil data Dari server Roka Ke server Pusat Kemudian D-Dunut Untuk Sinkronisasi Dan Auto Konfigurasi Di server itu Jadi Ketika kita Sebar kosong Sama XR ini Ketika Tours itu Dijalankan Server sudah dibuka Server di Aplikasi Sejalankan Maka Dia akan Untuk konfigurasi Itu yang kita Supaya Lebih mudah Kasian Kalau temannya Ada di Daira Kok dia harus Konfigurasi Susah Ini dikira D-Iksa D-Iksa Susah Kita buatkan Yang enak Ini adalah Bahasa kita Kemarin Dilaksanakan Dan Harapannya Dari saya Tirus Bisa ada di Barang 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 Untuk itu Terima kasih Sampai jumpa